Secara filosofi ini kan dulu calon perseorangan yang kita, kalau viralnya kan calon independen, bahasanya anak-anak sekarang ini calon independen, itu kan diharapkan ini sebagai calon alternatif. Atau orang mereka yang punya potensi, punya kompetensi, punya kapabilitas, tapi tidak bisa lewat parpol. Assalamualaikum, sahabat memperaduk TV. Kita jumpa lagi di podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedendangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Bapak Mahmud Suhermono. Beliau adalah masyarakat dan pers pemantau pemilu. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduhun wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Memorandum TV. Nah ini Pak Mahmud, pilkada serentak ini kan kira-kira kurang 6 bulan lagi ya ini. Nah seperti apa sih gambaran pilkada nanti utamanya di Jawa Tuhan? Timur ini. Ini kan hal yang baru. Hal yang baru. Ya memang tetap undang-undangnya kan pakai undang-undang nomor 10 tahun 2016. Tentang peminan kepala daerah. Cuman bahwa keserentakannya baru pertama kalilah. Bahwa kalau dulu ketika pilkada itu berjenjang aja 2018, sering 2020. Kemudian itu masih ada yang 2017 juga. Ada tiga kali masa. Dan itu juga terimbas ketika misalkan nanti dalam faktor keamanan. Dulu kan masing-masing polis yang tidak pilkada BKO kan. Nah, sekarang kebareng. Berarti tidak ada yang tidak pilkada. Itu juga harus dipertimbangan tersendiri. Nanti juga harus diperhatikan dari teman-teman keamanan. Bagaimana membagi. Karena semua wilayah ini kan juga berpotensi. Bahwa harus diamankan. Teman-teman penjelanggara dihatapkan lebih detail. Terutama di tingkat provinsi. Karena dia selain harus mengkoordinir pilkada di tingkat kabupaten kota. Dia juga menggelar pilkada sendiri di tingkat kutu. Betul, betul. Nah, itu hal yang berbeda. Pengaturannya juga akan berbeda. Nah, di pilkada serentak ini kan nantinya ada di... Kalau kita kan ada 38 kabupaten kota. Di Indonesia ada 514 kabupaten kota, 38 provinsi yang terbaru itu. Ini menarik ini. Calon independen. Ya. Tapi kayaknya gagal atau gimana ini. Kesulitannya di mana sebenarnya calon independen untuk menjadi calon pemimpin daerah tanpa partai tertentu? Secara filosofi ini kan dulu calon perseorangan. Kalau viralnya kan calon independen. Bahasanya anak-anak sekarang ini calon independen. Itu kan diharapkan ini sebagai calon alternatif. Atau orang mereka yang punya potensi, punya kompetensi, punya kapabilitas, tapi tidak bisa lewat parpol. Betul. Karena berbagai pertimbangan. Karena pun berapa parpol kan punya aturan tersendiri. Filosofi yang dulu ketika ini diputuskan pertama. Karena calon perseorangan ini pertama kali ada itu hasil keputusan MK tahun 2007. Ya, ya. Pilkada pertama di tahun 2005. Nah, kebetulan saya juga jadi penyelenggara. Itu tidak boleh ya ada calon perseorangan. Masyarakat menggugat ke MK, Yudisi Law Review, dan 2007 itu dikabulkan. Sehingga 2008 itu pertama kali Pilkada untuk calon perseorangan. Nah, itu filosofinya itu diharapkan hak warga negara, hak konstitusional warga negara itu sama. Tidak semudah yang dibayangkan ya. Nah, syaratnya ini ya mungkin yang memburatkan. Ya, problemnya kan gini. Jadi di Undang-Undang 10 2016 itu kan tergantung daripada jumlah DPT terakhir, kabupaten kota maupun provinsi. Jadi kalau misalkan ya contoh kabupaten kota yang penduduknya dibawah 250 juta itu 10 persen. Bayangkan, 10 persen dukungan itu berarti kan 25 ribu ya. Yang mereka di atas 1 juta, kota Surabaya ini 6,5 persen. Nah, contoh ya, Surabaya DPT terakhir kemarin 2,2 juta. Nah, 6,5 persen dari 2,2 juta itu ketemulah angka kemarin 144 ribu. Ini contoh kota-kota Surabaya, 144 ribu itu masih ditambahi lagi dengan kewajiban 50 persen plus 1 kecamatan. Artinya sekitar 16-17 kecamatan harus tersebar, tidak boleh konsentrasi 1 kecamatan. Nah, itulah kemudian kemarin kan saya dengar ada 2 bakal pasangan kalau menyerahkan. Tapi kan dua-duanya tidak lolos pada hari minggu kemana, karena kurang syarat. Itu ya, dia paling nggak harus punya infrastruktur politik sampai kebala. Timur tingkat ranting, syukur-syukur tingkat RTRW itu parpol yang punya. Kalau masyarakat biasa, susah lah. Dan kalaupun bisa ya biayanya cukup tinggi. Untuk mendapat satu lembar KTP, kan juga nggak mudah. Itu 144 ribu. Nah, apalagi kita membayangkan Jawa Timur. Provinsi ini kemarin DPT terakhir kan 31 juta. Nah, itu berarti ketemu angka kemarin itu 2 juta. 6,5 persen. Nah, 2 juta KTP dari kita 38 berarti kan 20 provinsi. 20 kabupaten kota, karena kan harus 50 persen plus 1. Nah, itu kemudian, ya saya nggak membayangkan bagaimana mengumpulkan 2 juta KTP. Nah, yang terbaru di Pilkada Serentak ditambahkan 2 syarat lagi. Apa itu, Bapak? Satu, harus menyertakan email. Terus 2, nomor HP. Email? Ya, impossible ini kayaknya. Bagi masyarakat, mohon maaf ya. Iya. Pedesaan. Punya email tau mereka. Nah, makanya itu. Email aja mungkin, ya mohon maaf, belum tahu. Kalau jajaran apa itu. Makanya itu kan, saya juga agak heran kemarin ketika peraturan itu. Loh, ini bener tak, gini lah. Orang yang dulu aja susah tanpa email dan nomor HP, hanya foto kopi KTP dan surat penyataan dukungan, sekarang ditambahi 2 syarat lagi. Masih bersama Podcast Memoranum TV, tamu spesial kita adalah Bapak Mahmud Suyar Mono. Beliau adalah dari Mapilu, Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu. Mapilu itu seperti apa sih tugasnya? Jadi, ini Mapilu ini kan organnya PBI. Jadi, organnya PBI dulu itu dibentuk karena kan ada sejarah panjangnya. Ketika 2004, Pemilu Pertama Pasca Reformasi itu, pers itu bagian yang tidak terpisah dari Panwaslu, pengalaman itu. Jadi, teges sih undang-undang. Nah, kemudian ketika undang-undang ini dirubah tahun 2008, itu persnya hilang. Nah, tapi orang-orang pers tetap bisa mendaftar bagaimana masyarakat umum. Jadi, tidak ada tempat khusus. Kalau 2004, Pemilu 2004, Pilkada 2005 itu ada spes. Pes bahwa dari lima anggota Panwaslu itu, satu harus dari pes minima, dua ya boleh kalau tidak ada. Karena kan unsur dulu kan unsurnya pes dari akademisi dan tokoh masyarakat. Yang dua kan utusan polisi sama kejaksaan. Ketika kemudian pes tidak ada, terus teman-teman PBI pada tahun 2009, seolah-olah itu membentuk Mapilu ini sebagai kewajiban wakil negara. Jadi, kita untuk turut Jumbangsi dalam perlihatan Pemilu itu dibentuklah Mapilu. Jadi, kepanjangan dari masyarakat dan pes pemantau Pemilu. Itu berjenjang dan kebetulan untuk 2020-2025 ini, saya yang ketuanya di Jawa Timur. Ketua Mapilu di Jawa Timur hingga tahun 2025 nanti. Selain memantau, bisa langsung memberitahkan. Nah, jadi sekali dayung 20, kita menang keunggulan plusnya lah di situ. Kalau teman-teman Pemantau kan hanya mencatat laporan baru kemudian kalau temuannya besar, jumpa. Kita kan enggak pernah. Langsung bisa melaporkan dari tempat kejadian ya. Masih ada di media masing-masing. Karena kan anggota PBI kan juga dari berbagai media. Pak Mamut, kembali ke Pemilu Serentak ini ya. Kemarin kan sudah teruji ketika Pilpres, faktor keamanan juga. Apakah atau daerah mana sebenarnya di Jawa Timur ini yang mungkin dalam tanda kutip agak rawan ketika Pilkada Serentak digelar ini? Ya, titik-titik kan kalau indeks persisnya kan teman-teman Bawaslu mungkin punya indeks rawan. Cuman kan kalau misalkan kita Pilkada di wilayah-wilayah Tapal Kuda, Madula itu juga yang perlu perhatian ekstra juga. Karena karakter dan budaya masyarakat juga akan menentukan. Sehingga kalau dalam pelaksanaannya, saya yakinnya tetap akan berjalan. Cuman ya penik-penik itu sejak deteksi awal itu akan lebih bagus lagi. Berarti miripilek ya berarti ya? Ya, yang dikuatirkan adalah antisipasi tingkat emosional itu bisa diredam secara awal. Tapi kalau di Surabaya seperti apa? Kan masyarakat urban ini banyak pendatang. Kalau masyarakat urban dan masyarakat yang heterogen kayak Surabaya ini sih tidak terlalu mengkuatirkan. Terbukti dalam lima, kita ini yang pilkada kelima di Surabaya. Ya, 2005, 2010, 2015, 2020. Ini yang kelima. Dan pengalaman yang keempat juga tidak terlalu banyak kasus. Sebetulnya kan saya dulu ketika keadaan pertama kan saya ketuapan maslunya di Surabaya. Ya, 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 ya. Sehingga saya tahu persis karakter di sini itu nggak bisa, nggak bisa kayak dikirim sebeda dengan masyarakat yang homogen. Masyarakat-masyarakat itu mungkin di tingkat tabupaten-kota itu yang kesamaan emosionalnya itu sama. Kesamaan ideologinya sama sehingga mereka bisa mengkristal. Ini, MAPI lu juga tentunya ingin mensosialisasikan kepada masyarakat ya. Bentuknya seperti apa? Mungkin lewat media sosial atau apa juga? Ya, kalau misalkan kita ada temuan, terus kemudian kita ada pendapat untuk menyikap sesuatu, seringkali ya kadang kita rilis ke teman-teman PES. Karena kita kan kebagian dari PES sendiri dari orang lain. Lebih enak sebetulnya ya. Ditip sama kawan-kawan ini pandangan kita soal case ini. Terutama misalkan ini, yang menarik ini kan juga yang pernyataan ketua KPU terakhir itu bahwa caleg terpilih tidak wajib mundur lah. Ya, ini sekarang lagi rame di cakap. Ya, ini. Pejuang-pejuang demokrasi yang kesetaraan itu kadang lagi anurmuwan, mengkantel. Doppel berarti kalau nggak muter ya? Nah, itu. Problemnya kan memang, jadi gini, pelantikan DPRD kabupaten-kota itu insya Allah akhir Agustus awal September. Ya, ya. Masuk provinsi, tinggal cari tanggalnya saja. Tapi ya biasanya di akhir Agustus awal September. Kemudian DPR RI itu kan Sabtu Oktober. Baru 20 Oktober kan pelantikan Presiden. Problemnya adalah coblosatnya itu November. Nah, Oktober, November berarti kan di 27 ya, 3 hari masa tenang berarti 26, 25, 24. Ini masa teman. Nah, kemudian berarti kampanye terakhir itu 23. 23 ini kan dia sudah pelantikan hampir 2 bulan. Nah, makanya kemarin kan dari pertimbangan MBA kan mereka harus bikin pernyataan ketika mendaftar Agustus besok harus ada pernyataan bersedia memundurkan diri. Nah, ini yang harus dikawal bersama-sama terutama selain elemen-elemen demokrasi juga masyarakat pers juga harus mengawasi itu. Itu agar apa nantinya kalau misalkan ini ternyata, kan kemarin si DPR, ketua KPU beralasan bahwa kan pelantikannya tidak harus rentak. Nah, ini yang problem baru lagi. Nah, misalkan saya terpilih sebagai anggota DPR, saya nggak mau dilantik gara-gara saya menjalankan. Nanti aja, kalau saya nggak akan baru nantik. Pelantikannya setelah 27. Kok enak? Ya, kalau kepilih. Kalau kepilih nggak apa-apa, salah. Cuma kalau kepilih nggak akan menjadi problem. Selamat Pemurah RADUM TV masih bersama Ketua MAPILU, Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu, Bapak Mahmud Zewihermono. Tadi sudah panjang lebar mengenai bagaimana sih cara terbaik untuk sektor keamanan dan kenyamanan ketika memilih juga pilkada ini juga serentak seperti apa. Nah, sekarang ini masyarakat kan kemarin di pilpres tingkat kehadirannya kan sudah tinggi. Bahkan di puji dunia 80 persen. Serentak itu juga menjadi credit point tersendiri. Kalau menurut Pak Mahmud, pilkada seperti apa? Berarti apakah tetap kehadirannya cukup tinggi atau seperti apa? Harusnya lebih tinggi. Ini calonnya kan dekat sekali tinggal di masyarakat. Terutama nanti kalau misalkan calonnya lebih dari 1, 2, 3, pasti akan masyarakat banyak yang hadir. Cuman tetap harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ada HH di sana. Misalkan teman-teman disabilitas. Penyelenggara harus mau wadah itu. Bagaimana jalannya korsi roda. Apakah ada tempat bagaimana mereka yang aneka tunai itu bisa diwaspadai. Itu harus dijelaskan. Media juga berkepentingan di sana. Misalkan, kalau misalnya ada pemilih yang tidak bisa melihat. Siapa yang wajib itu media juga harus mensupport pada masyarakat. Cuman tidak terjadi persoalan nanti di TPS. Siapa yang harus mendampingi. Bagaimana pendampingi harus disumpah. Supaya tidak menyampaikan kemas, membocorkan ke masyarakat apa pilihannya. Satu, memastikan bahwa calon yang akan diusuk itu memang berkompeten. Itu harus disosialisasikan masyarakat. Dia tidak punya rekam jejak yang buruk. Trek-rekordnya harus benar-benar diketahui masyarakat ya. Jangan salah pilih. Nah, itu tugas media. Karena masyarakat tidak mungkin akan kenal semua calon. Nah, media yang harus mengungkap trek-rekordnya bagaimana. Apakah dia anti-demokrasi. Jangan sampai orang-orang yang anti-demokrasi itu masuk. Itu harus pencegahan di sana. Lebih berbahaya kalau anti-demokrasi ini. Harus hadir di sana, PS, memastikan bahwa masalah itu dapat apa. Dapat informasi yang utuh. Makanya kan seringkali saya katakan bahwa media ketika pilkada ini wajib hukumnya independen. Karena dengan independen dia bisa memberitakan seluruh pasangan calon. Satu lagi Pak Mahmud. Ini kan kemarin di Pilpres kan banyak sekali ya. Manipolitik dan sebagainya. Apakah itu memang menjadi apa istilahnya ya? Semacam rumor ya. Rumor dan kemarin kan juga ada sih sebagian yang sudah terbukti. Seperti apa sih kondisi pilkada besok ini? Apakah isu atau rumor manipolitik tetap ada? Pandangan maafin itu seperti apa Pak Mahmud? Kalau kita dividisikan manipolitik itu sekedar memberikan uang itu memang terutama misalkan untuk kampanye. Kadang-kadang kan juga yang serak itu ya dalam tanda tertentu itu kan ada yang hadir karena ada uang transportnya. Nah ada yang hadir karena itu kalau dari sisi pengganti itu dalam taraf masih normal. Pengganti dia kerja setengah hari misalnya ya. Karena dia harus menghadiri kampanye. Sementara kan anak istrinya tetap harus makan. Nah itu dalam taraf malah sepanjang tidak ada ajakan atau paksaan untuk memilih. Calon tertentu. Nah yang manipolitik yang bagi-bagi duit terus kemudian harus ada ajakan untuk memilih inilah yang harus diawasi bersama. Oke. Awasi bersama sehingga abalai. Makanya dalam pemilih kemarin kan ada yang namanya bahan kampanye. Bahan kampanye itu ada nilainya. Kalau dulu nilainya 60 ribu itu bukan dianggap manipolitik. Kemarin naik jadi 100 ribu. Sehingga misalkan saya pelgada ngasih cangkir. Ya bukan manipolitik. Cangkir kan harganya berapa? 15 ribu atau 20 ribu atau 30 ribu kan berarti masih dibawa itu. Kaos gitu. Tanda kenangan supaya ingat. Calonnya gitu ya istilahnya. Kepi itu istilahnya makanya diistilahkan di undang-undang dan PKP itu bahan kampanye. Bahan kampanye. Nah itu bukan walaupun misalnya kaosu wapi gitu. Tapi sepanjang itu dibawah 100 ribu. Ini saya tidak tahu yang di pilkada ini bahan kampanye itu berapa nilainya. Apakah sama dengan pil pras pila kemarin yang 100 ribu atau berubah saya belum tahu. Oke. Pesan terakhir untuk masyarakat di pilkada nanti. Ya yang saya berharap bahwa pilihlah calon itu yang mengulut. Masyarakat pemilih itu kompeten. Jangan sampai tidak datang. Kalau misalnya jangan sampai tidak datang. Masyarakat tetap karena itu 5 tahun ke depan. Segala kebijakan akan ditentukan oleh kepala daerah terpilih. Gunakan hapilih masing-masing ya. Ya gunakan hapilih semaksimal mungkin. Jangan sampai tidak hadir. Karena satu suara pun akan sangat menentukan. Terutama di pilkada ini kan jumlahnya kadang ada kabupaten-kabupaten yang kecil. 200 ribu di PT. 100 ribu kalau surapaya sih itu hal besar. 2 juta. Sekian ya. Itu yang juga harus diuskan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Mamut Swarmono sudah hadir di podcast Memoranum TV. Sahabat Memoranum TV demikian podcast kita kali ini bersama Ketua Mapilu Jawa Timur. Semoga pilkada di Jawa Timur berlangsung aman dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.